Istana menegaskan setiap daerah yang hendak melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Menteri Kesehatan. Pemerintah daerah tidak dibenarkan melakukan PSBB tanpa persetujuan dari Menteri Kesehatan. Menurut Jubir Deputi 4 Kantor Staff Presiden Juri Ardian Toro, ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya PP ini, tidak semua wilayah di Indonesia dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar. Selain Kepala Daerah, gugus tugas penanganan COVID-19 juga bisa mengusulkan pemerlakuan pembatasan sosial berskala besar ke Menteri Kesehatan. Ada pun beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan MENKES dalam menetapkan status PSBB untuk suatu wilayah. Di antaranya adalah jumlah kasus positif, jumlah kematian, serta dampak ekonomi. Tidak semua daerah dapat atau harus melaksanakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini. Karena PSBB ini harus didasarkan pada pertimbangan yang lengkap, komprehensif, menyangkut epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini harus memenuhi kriteria-kriteria yang juga tidak mudah atau tidak sederhana. Misalnya jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara.